Menurut mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki, informasi terkait Anwar Usman yang kembali menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi adalah hoaks. Jimli ditemui di Surabaya selasa 20 Februari mengatakan, belum ada putusan tetap atau inkrah dari Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta yang membatalkan putusan. Jimli menjelaskan yang telah diputus inkrah oleh PT UN Jakarta adalah penolakan terhadap Deni Indrayana, masuk dalam kegugatan mantan Ketua MK Anwar Usman. Putusan selah itu sebelum putusan final, itu masih dalam proses pemeriksaan, muncul permohonan dari Prof. Deni supaya bisa ikut intervensi sebagai pihak ketiga dan luar. Nah itu ditolak oleh pengadilan. Cuma itu, jadi tidak ada bilang bahwa ini nanti Anwar Usman kembali jadi Ketua MK. Ya tidak, belum putus. Jimli adalah salah satu dari tiga orang yang ditunjuk MK dalam tim MK-MK yang bersifat ad hoc atau sementara untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etik pasca putusan batas usia calon presiden dan wakil presiden masa jabatan Jimli hanya sebulan. Jimli pun meminta masyarakat bersabar menunggu putusan inkrah dari PT UN Jakarta dan tidak termakan hoax. Dari Surabaya, Jawa Tibur, Hadif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan.